Kan kurang ngajar itu Farhat Abbas itu. Iya, terserah dia mau pakai Dalika Papu mau laporin saya, silahkan antek-anteknya di sini. Kalau ada antek-anteknya Farhat Abbas, rekam suara saya. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhat, kemudian dipanggil polisi, kemudian mengguruhkan tandungannya bahwa yang nama Sasa Bila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Perhatikan kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Action itu, admin ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin, sampai lu mewek-mewek ya, kamu adalah admin POMAL yang menurut saya penjahat. Eh, Sasa Bila sini. Kalau ada Oknum nama Sasa Bila, yang pernah saya laporkan taruhan, 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan Oknum itu, dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya, dia keguguran, gandungan. Ya, catat ya. Ya, gimana, demi. Katanya memang dia mengalami depresi. Kalau orang itu ada, suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada, berarti kena hoax semua, kena penuh semua. Mbak, kemudian kalau bicara keguguran, Mbak, ada rekam medisnya nggak, Mbak? Mbak, ke rumah sakit atau rawat sendiri kegugurannya, Mbak? Mbak, kemarin pas kejadian sekitar jam 4 sore, saya ada merembes darah. Terus, oleh suami, saya diantarlah ke bidan dekat rumah. Karena ini kan di pelelawan kerinci. Saya diantar ke sana, dan saya ditindaki. Kalau misal boleh, saya spill kemaluan saya, kalian lihat, boleh? Boleh? Saya nggak tetap. Tidak, tanya pelan-pelan ya, cewek sama cewek aja, tolong ya. Cewek sama cewek aja. Nggak usah spill kemaluan, nggak perlu bagi saya, Mbak. Terus kemudian, Mbak, Mbak kemarin kan sempat katanya sudah di bandar sama suami, kan? Sudah di bandar sama suami. Kenapa nggak? Ini ke Jakarta. Benar. Ke Jakarta, ke mana ke Jakarta, Mbak? Ya, Mbak. Ya, Kak, siap. Di Jakartanya ke mana? Kami di Kalibata City. Kalibata City. Tempat, bangta saya. Tapi katanya Mbak Faktoli, nggak jadi berangkat kan, Mbak? Iya. Betul nggak, Mbak? Jadi berangkat. Jadi berangkat? Jadi berangkat. Mbak, memang pakai cadar gitu ya, Mbak? Benar. 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 Terus Mbak tahu Mbak lagi hamil dari mana, Mbak? Tahu Mbak dari hamil? Dari dokter. Dari dokter. Kan kalau misalnya hamil kan ada, kita cek setiap bulan tuh, Mbak. Ada surat kehamilannya? Iya. Ada surat kehamilannya? Boleh lihat, Mbak? Iya. Boleh lihat? Ini maaf ya, teman-teman. Kita bukan sedang mehakimi, tapi agar jelas semua ya. Mengapakan baru? Maaf, hasil. Karena saya disini baru berapa hari. Surat izi saya. Sini dimana maksudnya? Mbak lagi dimana ini? Mbak lagi dimana? Ini di rumah orang tua saya, Mbak. Dimana, Mbak? Di Kerinci. Katanya kemarin dari Makassar. Rumahnya di Makassar. Apa orang Makassar atau gimana ceritanya? Orang istri saya kan orang sana enggak? Saya orang ini, orang Riau. Oh, Riau-nya dimana, Mbak? Di Palawan. Palawan? Apa? Palawan Kerinci. Palawan Kerinci. Saya coba minta lihat surat kehamilannya ya. Jadi gini ya, suaminya ya? Iya. Namanya siapa? Muhammad Julfikar Rahmanda. Muhammad Julfikar? Iya. Oke. Kenapa saya minta seperinci ini? Karena akibat dari hal ini banyak sekali orang yang akan dilaporkan secara pidana. Dan itu tidak baik ya. Tidak baik buat Bang Faktual sendiri yang sudah memberikan hatinya, pikirannya untuk membantu istrinya. Tapi kemudian dianggapnya bikin rusuh. Kan gitu? Nah kenapa saya bilang, saya ingin lihat betul enggak hamil. Kemudian kegugurannya seperti apa? Ini mohon maaf banget. Jadi saya enggak mau nonton drama-drama Korea, sinetron, segala macam nih Bang. Demi menyelamatkan istri abang, banyak kemudian termasuk saya yang dihinah-hinahkan. Kan begitu. Abang bisa enggak jangan tiduran Bang? Ngomongnya. Biar ada rasa sopan di sini sama-sama ya. Jadi bisa mendengar dengan baik. Saya minta hasil USG-nya tolong Bang. Kegugurannya dimana Bang? Kegugurannya dimana Bang? Di rumah orang tua Mbak. Di situ, di situ kegugurannya. Kapan kegugurannya kapan? Semalam sore. Semalam sore? Maksudnya kemarin sore? Iya, kemarin sore. Kemarin sore. Kemarin sore jam 4 lebih lah. Sekarang begini. Mohon maaf nih, Kak Potong sedikit. Kasih. Bang, kalau bisa minta alamatnya ya Bang ya. Biar enak. Besok, biar bang faktual enak. Tua tepatnya gitu. Oke, siap Bang. Lagi kasih lanjut. Itu... Usia kehamilannya berapa Bang? Usia langsung ke... Mau masuk ke 5 bulan, Pak. Masuk ke 5 bulan? Oh, ini sudah bentuknya sudah seperti jabang bayi ya. Iya. Itu kembar, betul Bang? Betul, kembar 4. Kemar 4? Iya, kembar 4 Bang. Kemarin 2 katanya. Enggak, itu kembar 4. Kemar 4. Nah, nanti selesai. Ini langsung di Sherlock ya Bang ya? Yang menyatakan kembar 4 siapa Bang? Yang menyatakan kembar 4. Itu dokter. Dokter. Ada tulisannya? Meninggal kembar 4 kita ada tulisannya? Ada. Boleh lihat Bang? Semalam kan gini, Mbak. Semalam itu kan udah dikasih sama orang tua, tapi kececer sama orang tua. Tadi saya kesana, ke Kerinci, kebetulan dokternya lagi di rumah, gak datang, udah pulang denya. Soalnya kan dari tempat orang tua saya kesana kan jauh, Mbak. Oke, berarti kalau misal keguguran itu kan dikuret. Iya, kuret itu. Baru kemarin, Mbak. Nih, terus sekarang udah di rumah, pulangnya kapan? Semalam habis maghrib. Semalam habis maghrib. Enggak bahaya itu, Bang. Soalnya gini, Mbak. Takut banyak biaya juga, kan. Terus, sekarang kan menurut istri Abang, katanya menggalang 10 donatur lainnya gitu. Bisa gak dispel sama kita donaturnya, Bang? Gak usah ke saya deh, ke hostnya aja. Donaturnya. Dan datangnya di Pekanbaru, Mbak. Soalnya kan kemarin kami kan, disini orang tua kan sakit. Kami ngingin orang tua juga, kan. Jadi data-data itu di rumah kan baru, gitu loh. Oke, berarti pada saat berkunjung ke orang tua, baru keguguran gitu ya? Iya, betul. Nah, gugurannya di rumah orang tua. Berarti di rumah sakitnya di rumah sakit orang tua. Bidannya juga bidan di dekat rumah orang tua, gitu ya? Bukan di dekat rumah orang tua, di kerinci, Mbak. Kan, abang kan lagi berkunjung ke orang tua. Terus kegugurannya di sini, di rumah sakit kerinci, gitu? Iya, di rumah sakit kerinci. Oke. Oke lah, Bang, Pak Tua. Cukup. Cukup, terima kasih, Bang, ya. Dan Mbak Sabila. Saya rasa dengan ongkimnya Mbak Sabila, dengan suami, tolong juga teman-teman semua, jangan cepat-cepat menghakimi ya. Mbak Sabila, tetap saja jaga kesehatan. Dan insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan dan hambatan. Besok saya ke sana. Apa tadi yang disampaikan oleh Kasil itu, ya itulah Kasil. Kasil itu memang orangnya teliti. Kasil itu orangnya tidak, kalau dia mau ngomong, yaudah ngomong saja. Tapi beliau itu tidak pernah ngomong di belakang. Dan saya rasa itu bisa dimaklumi. Terima kasih.